Pemirsa, sejak beberapa hari terakhir, KPU Tanjung Jabung Barat telah melakukan verifikasi faktual ke pengurusan partai politik. Setidaknya, di Tancap Barat sendiri, terdapat 8 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual ke pengurusan partai politik. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Hairudin. Tahapan pemilu serentak telah dimulai. Tak ayal hingga saat ini, penyelenggara pemilu baik dari KPU maupun Bawaslu tengah disibukan berbagai tahapan pemilu dan telah terjadwal sesuai tahapan. Seperti saat ini saja, pihak KPU Tanjung Jabung Barat telah selesai melakukan verifikasi faktual ke pengurusan partai politik, yang mana setidaknya terdapat 8 partai politik yang telah dilakukan verifikasi faktual parpol. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Hairudin mengatakan bahwa sejak verifikasi faktual hingga 17 Oktober lalu, setidaknya tim KPU dan Bawaslu turut mendatangi sejumlah parpol yang akan diverifikasi faktual. Sebab 8 parpol yang diverifikasi ini merupakan parpol baru atau belum memiliki kursi di legislatif. Meski demikian, dari hasil verifikasi faktual di 8 parpol tersebut, 8 parpol tersebut dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu serentak 2024 mendatang. Selain itu, dijelaskan Hairudin, hingga saat ini pihaknya juga tengah melakukan verifikasi faktual ke pengurusan parpol yang telah dimulai sejak 18 Oktober hingga 4 November mendatang. Tanggal 15, 16, 17 itu dilaksanakan perpak untuk pengurus di tingkat pusat atau DPP. Kemudian, tanggal 16, 17 itu dilaksanakan perpak untuk pengurus di tingkat pusat atau DPP. Nah, KPU dan Bawaslu, 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 Bawaslu. Yaitu pelaksanaan verifikasi faktual perangkotaan partai politik. Untuk diketahui, ada pun 8 parpol yang ada di Tanjung Jabung Barat yang telah diverifikasi faktual oleh KPU dan Bawaslu, yakni Partai Perindo, Partai Umat, PSI, Hanura, PKN, Partai Garuda, Partai Buru, dan PBB. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!